...untuk dicoba, karena gue pengen coba-coba aja dan bersyukur banget dapet kesempatan ini karena acara talent search competition yang menurut gue paling keren sih karena dia gak punya batas umur, dia gak punya batas format performancenya gimana bisa solo, bisa group, bisa macem-macem, jadi gue bersyukur bisa ada music Ada yang mau enggak sendiri? gue sebenernya gak terlalu berpikir soal technicality tentang bernyanyi atau apa gitu gue lebih berpikir bagaimana dia memiliki aura yang bercahaya di atas panggung itu yang gue cari, karena saat mereka bercahaya ada beberapa juga yang ya maksudnya yang kita lihat udah jadi gitu artis besar gitu technicalitynya mungkin beberapa ada yang biasa aja tapi karena dia bercahaya jadinya dia keren banget aja tapi ada juga yang memang dengan bercahaya dengan kualitas yang teknik yang bagus juga ya jadi lebih keren lagi tapi menurut gue, gue gak terlalu melihat teknik kali ini yang gue bernyanyi tapi bagaimana mereka bercahaya di atas panggung ini udah masuk ke dalam keempat, masih kita melihat para kontestan di ekskenter yang tahun ini seperti apa? yang ini bener sih, maksudnya ada beberapa umur yang memang gak muda lagi tapi mereka bener-bener bercahaya banget gitu mereka yang bernyanyinya luar biasa gitu yang penguasaan panggungnya hebat banget gitu mengontrol emosinya juga kuat banget jadi buat gue sih ini kayaknya lebih menarik deh karena macem-macem sih drama-drama yang terjadi juga seru-seru dan menarik-menarik kita gak sekali dua kali menitikan air mata para juri karena tersentuh dengan suara dan lagu-lagunya yang dinyanyikan oleh para peserta terus ya disini juga gue ngambil kesempatan untuk banyak belajar lagi karena mereka memberikan gue pelajaran banget gitu mau yang tua atau yang lebih muda daripada gue, tapi gue melihatnya kayak wah ini gak mas gue atas, soalnya gimana caranya ya maksudnya gue sendiri yang ada di meja juri itu ya karena gue ngerasa kalau ya wow ini ajang untuk gue mencari ilmu lagi sebenarnya gitu, gue menurut mereka waww kamu peserta yang lebih senior nih, ada sungkan gak sih mungkin ketika ngasih masukan atau komentar gitu sungkan sih mudah ya, maksudnya kita jujur sekali aja, kita tetap objeknya mau siapapun lah ya atau dulu umurnya kayak gimana juga gitu tapi memang kebetulan yang kalau memang gak bagus ya kita bilang gak bagus tapi beberapa yang senior-senior ini memang kalau lagi bagus, memang bagus banget kita juga terpesona dengan penampilannya jadi gue tontonnya nanti seru banget untuk Bang Elo sendiri nih di LXT Pertona ini talent seperti apa sih yang Bang Elo Cary? ini tadi gue bilang yang bercahaya, yang punya aura panggung yang tidak bisa diredam lagi gitu jadi kalau dia naik ke atas panggung, dia bilang, oh ini orang siapa nih tuh kayak terus di pembawaannya, cara dia ngomong, cara dia merepresent dirinya sendiri, cara dia berkomunikasi di atas panggung cara dia menghadapi crowd gitu kan kali ini audisinya ada crowd gitu kan tapi itu yang akhirnya jadi perbedaan antara gue gak tau, sorry kalau gue salah siapa sih yang ekspektor? siapa sih yang ekspektor? yang ekspektor tahun ini tuh audisinya ada crowd ada kan? crowdnya kalau yang kemarin? oh ya itu yang beda kan? nah itu mungkin yang bikin beda maksudnya ini kan jadi waktu audisi itu ada crowd gitu jadi para peserta juga bisa saling taktokan untuk bagaimana sama crowdnya menghadapi tekanan kan pressure buat mereka kan? tapi ada beberapa yang made it yang bisa alami aja tanpa harus usaha sehingga membuat suasana gitu berarti mau lu mencari tentang lu yang suka musik rock atau apa? ada beberapa yang musik rocknya ada yang bagus-bagus ada yang metal, yang screamnya bagus banget dan ini juga mungkin maksudnya kalau ekspektor kan segala macem di diskusi kayak mungkin juga yang lain juga tapi umur dan macem-macem sih unik men disini gue ngeliatnya juga ya kita ngejalanin penjuriannya juga yang kayak wah ini apalagi, wah ini apalagi ada beberapa yang memangnya yang metal ya ada, tapi ada beberapa yang membingungkan itu juga perdebatan yang terjadi antara gue dan juri-juri yang lain kayak gimana nih kalau jadi lumayan seru sih ini pengalaman yang menarik wah ini pengalaman yang menarik wah karena gue gitu penyanyi sepertinya kan artinya juga yang lain lo akan untuk kita gitu ya hmmm penyanyi yang karakteri kuat gue malah juga suka nge-cross genre kan pastinya gue secara pribadi juga gue kan cross genre terus gue main R&B, gue main rock, gue main ini gue pengen main rock banget tiba-tiba bisa bawain lagi jazz oke ngarki yang all rounder oke juga hahaha oke 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 gue udah punya tau gue gue mau bikin apa dalam hidup gue saat ini ya maksudnya gue sekarang mau bikin istri gue sama anak gue, senang Reagan aku apa anak-anak sendiri gue manusia dunia jadi gini Dulu culture nya tuh dari keluarga gue dari papa mama gue tuh kalo cowok M karena papa gue Mingus kan namanya Mingus nah itu Jadi kita semua cowok betulan anak-anaknya Mario, Mets, Marcelo kan Kalo cewek D ikut mama Diana kan Nah D itu ga ada karena kita tuh cowok semua Nah adiknya pas dapet keponakan udah tuh M M M nah yang cewek D gue apa D ya gitu ya Dunia lah gitu ya sesuatu yang jarang kan dipake gitu Dan she means the world Kebanggaan dunia mungkin sedikit dari Wah man dia udah lucunya makin mentok buat gue dia kayak Gue dia sekarang udah bisa nerespon musik kan Gue kasih denger lagu gue gitu Dia yang kayak ada gue sempet storyin kemarin gitu dia kayak Dia yang kayak gitu tuh cucunya tuh tol gitu Maksudnya gue aduh Dia udah bisa berdiri Tapi masih pegangan dia belum bisa jalan Tapi udah bisa apa namanya Kayak Dia gitu megangan dan jalan gitu Dan dia Dia udah bisa papa 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 Kayaknya Ini mamanya belum dapet ya Dia yang belum mama mama Jadi papain gue Papa 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 Kayaknya gitu deh Jadi alasan gue mau pelan tetep aja Pas Pas Itu gue pengen Oke sekarang Bisa ya saat lari ada kosong Tidur sama dia Kita mau staycation atau mau kemana Tidur-tidur sama dia gitu Lukaan Karena Karena kita tidur masih sama-sama nih gue istri gue sama anak Selang tuh kan kadang-kadang udah malem dia udah tidur Tapi gue nungguin karena di jam 3 pagi atau jam 4 tuh biasanya banget Udah tuh dia udah pasti memok-mok muka gue tuh Terus gue bangun yaudah Tapi ya Membawa warna sendiri ya Banget bro Tunjuan baru Guys Boleh ngasih gue udah handur boleh ngasih Ya gue tuh pas siapan Tahun baru Banget lo nih bak dikit aja Apa? Pas siapa Tahun baru Natal Tahun Baru Ini gue akan ada 2 kata Karena Tahun Baru yang Ini Tanggal 31 akan Ada performance Di Bali Bareng Dewa Jadi Gue udah Holiday duluan Aku dari Tanggal 10 Natal Gue udah di Bali Jadi gue kayak akan merayakan Natal Thank you guys Terima kasih